Dunia olahraga perlu terus dikembangkan agar bisa melahirkan atlet muda dan berprestasi. Demi mewujudkan hal tersebut, Partai Perindo pun menyelenggarakan hati kapuan untuk cabang olahraga bola voli. Harapannya popularitas olahraga ini semakin meningkat. Bola voli merupakan salah satu olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain murah, olahraga ini juga mengedepankan ketangkasan dan kerjasama tim. Sayangnya, popularitas olahraga ini masih kalah dari sepak bola atau futsal. Untuk mengangkat kembali kejayaan olahraga bola voli, Partai Perindo menyelenggarakan HTK Pertama di Kota Madiun, Jawa Timur. Turnamen yang diselenggarakan sejak tanggal 19 November hingga 8 Desember 2016 ini diikuti oleh 32 tim sekaresidenan Madiun. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, mengapresiasi performa pemain dalam putaran final HTK Pertama. Jika animo masyarakat semakin meningkat, tak menutup kemungkinan ajang ini akan diselenggarakan hingga ke tingkat nasional. Nanti kita lihat, yang jelas kan ini baru Jawa Timur, baru 9-10 kabupaten kota. Rencananya semua provinsi ter-cover kabupaten kotanya. Nanti kita coba Jawa Tengah, kita lihat. Masih panjang kan, karena sekali pertandingan di satu tempat itu bisa 20 hari sampai final. Ini merupakan rangkaian dari 38 turnamen yang diadakan di seluruh Jawa Timur. Dan Madiun adalah kota ke-7 yang kita selenggarakan. Dan ini adalah bagian penting daripada pembinaan pada generasi muda melalui berbagai macam prestasi olahraga. Dari kompetisi ini diharapkan muncul bibit atlet yang nantinya bisa berkontribusi memajukan olahraga voli. Harapannya olahraga voli mampu menorehkan prestasi hingga ke tingkat internasional.